Tidak hanya selebrasi puncak hari jadi di tanggal 9 Oktober 2022, namun rangkaian acara hari ulang tahun ke-14 perempuan Indonesia Raya atau Pira telah dilakukan sejak Jumat 7 Oktober 2022. Tidak hanya selebrasi puncak hari jadi tanggal 9 Oktober 2022, namun rangkaian acara hari ulang tahun ke-14 perempuan Indonesia Raya atau Pira telah dilakukan sejak Jumat 7 Oktober lalu. Syukuran dilakukan dengan membagikan lebih dari seribu nasi bungkus kepada kaum Duwafa yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, pada 9 Oktober kegiatan sosial lainnya juga dilaksanakan, yaitu pengobatan gratis dan pembagian sembako bagi sekitar 200 masyarakat yang tinggal di sekitar DPP Partai Gedinra Jalan Harsona RM No. 54 Jakarta Selatan Raguna. Jumat kemarin dengan Jumat berkah, ada 1.700 nasi sederhana yang dibagikan baik ke masyarakat yang membutuhkan, ada yang kebanjiran, ada gedwafa dan yatim dan sebagainya. Itu semua adalah kontribusi dari pengurus Pira itu sendiri. Lalu pada hari ini yang bertempatan dengan ulang tahun 9 Oktober 2022, ada pengobatan namanya Dok Leng, Dokter Kling Leng, yang untuk warga sekitar di sini untuk 200 orang. Sudah dilihat tadi ya, tentu kami berikan mereka selain pemeriksaan kesehatan, juga penyuluhannya dan juga sembako sederhana. Pada momen hari jadi ke-14 ini, Pira juga menerbitkan buku Pira Berdaya, Gedinra Berjaya. Buku ini adalah buku pertama yang terbit sepanjang Pira Berdiri, menceritakan dengan singkat dan padat perjalanan Pira bersama Partai Gedinra sejak tahun 2008 hingga 2022. Sebagai penutup rangkaian acara ulang tahun ke-14 Pira, akan dilaksanakan Jalan Sehat Pira pada Minggu 16 Oktober 2022 mendatang di Stadion Glora Bung Karno, Jakarta Pusat. Salam Indonesia Raya. Saudara-saudara sekalian, Alhamdulillah, berkat ramah Allah SWT, pada hari ini Pira berulang tahun yang ke-14. Mudah-mudahan dengan usia 14 tahun ini ke depan akan menjadi lebih dewasa, lebih bersemangat, lebih berbobot, lebih bermanfaat bagi Indonesia, khususnya di dalam peningkatan kesehatan perempuan dan lebih khusus lagi perempuan politik Indonesia.